Welcome back on Good Afternoon, Milu 2019, tinggal hitungan bulan ini, kenapa? Tapi banyak loh warga yang udah liat untuk golput ternyata. Yes, betul ya. Dan tau gak, sebetulnya isi lawa golput itu bentuk penyorakan suara loh. Nah, well, selengkapnya kita saksikan dalam Nilek Politik. Jalanan aja mekanisme hukum. Dilaporkan saja ke polisi, laporkan saja ke KPK, laporkan saja ke kejaksaan, kalau memang ada buktinya. Boleh kita bandingkan berapa orang yang sekarang sudah menunggu masuk KPK, ataupun sudah di dalam penjara, kita bisa cek. Res, April nanti ada pemilu. Lu milih siapa, Res? Alis, gue gak ada yang jelas deh. Iya sih. Terus gimana ini kita? Negurannya kali ya? Cek kek kita golput, golput pas ribu panjang. Kutih itu suci. Heee, golput itu gak kayak gitu. Udah saatnya kita untuk melipoliti. Yap, sebenarnya golput itu adalah golongan putih. Yang artinya, mereka yang memiliki hak pilih memilih untuk tidak menggunakannya. Istilah golput pertama kali digunakan pada masa Orde Baru. Tepatnya di tahun 1971 nih. Dan pada waktu itu, istilah golput dipakai oleh para pemuda dan juga mahasiswa yang protes dengan pemilu di tahun 1971 yang dinilai tidak demokratis. Berbeda ya, dengan zaman sekarang, mereka tetap datang ke TPS untuk mencoblos. Tetapi bukan mencoblos para calon yang diwakilkan, melainkan mencoblos kertas putih di luar pencalonan tersebut. Jadi jangan salah, aksi golput itu sebetulnya bukan merupakan aksi apatis terhadap politik. Apalagi kayak teman-teman saya tadi tuh. Pengen golput cuma gara-gara liburan. Aduh, enggak banget. Tetapi sayangnya istilah golput saat ini lebih merujuk kepada hal itu. Mereka yang menggunakannya berdalih dengan alasan kecewa dengan para pasangan calon lah. Tidak ada yang pas di hati, malas ke TPS. Bahkan mereka merasa suaranya enggak penting. Maka enggak salah ya, pasnya reformasi angka golput pun semakin meningkat. Di tahun 1999, angka golput menjadi 10,4%. Di tahun 2004, angka golput menjadi 23,4%. Di tahun 2009, naik lagi nih, menjadi 28,3%. Dan di tahun 2014, angka golput mencapai puncak-puncaknya yaitu 30%. Wah, ngeri juga ya. Pesta Demokrasi 2019, apa kabar nih? Pada banyak yang golput enggak ya? Enggak dong, momen 5 tahun sekali, kapan lagi? Nyoblos dong, sayang kalau golput soalnya cuma 5 tahun sekali. Dan 5 tahun ini, coblosan kali ini menentukan 5 tahun ke depan. Kalau aku sendiri sih enggak bakal golput. Karena sebagai mahasiswa, kita juga wajib berpartisipasi dalam menentukan kebijakan serta urusan negara ke depannya. Dan lagi pulang, menurut saya, sebagai warga negara, kita juga bertanggung jawab atas presiden kita nantinya. Wah, keren-keren nih milennya zaman sekarang. Padang enggak golput. Dan sebetulnya golput itu enggak dilarang loh. Dan ada aturannya. Tetapi yang bahaya kalau kita ngajak orang untuk golput. Bisa dikenakan pasal ini nih. Dan hukumannya bisa dikenakan maksimal kurungan penjara sebanyak 2 tahun. Dan denda sebanyak maksimal 24 juta rupiah. Wow, ngeri juga kan? Dan masih enggak dilarang. Tapi kita penting loh untuk tidak golput alias berpartisipasi dalam politik. Iya kan Pak? Di dalam demokrasi modern, pemilu adalah salah satu cara yang bisa membuat kita sebagai warga itu memiliki pengaruh langsung. Terhadap perubahan bukan hanya kepemimpinan, tapi perubahan kebijakan. Nah, mengapa ini penting? Perubahan kebijakan itu kan terkait dengan kebutuhan dari masyarakat secara umum. Jadi, kalau masyarakat atau kita sebagai individu ingin agar kebijakan dari pemerintahan itu berubah, maka itu cara yang paling cepat dan langsung adalah melalui ikut pemilu. Tuh kan penting banget, memang suara kita dibutuhkan untuk menentukan nasib negara kita 5 tahun ke depan. Siapapun memang harus terpilih ya untuk memimpin negara kita nanti sebaik ataupun sepuluh dia melalui suara terbanyak. Udah deh, ilangin tuh alasan-alasan basi untuk golput. Kalau saya sih, gak golput. Meskipun masih belum yakin, tetapi kita masih ada waktu kok. Sumber informasi kan juga makin banyak. Tapi ingat, pilih yang kredibel dan jadi pemilih yang cerdas. Buat kita juga kok nantinya? Resputri Radio Pramasah melaporkan untuk NET.